Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana cara mencari jawaban dari soal berikut Berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 5 Ini datanya Pertanyaannya ada di bawahnya Buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas Bagaimana cara membuatnya? Kita kerjakan yang terlebih dahulu Kita tulis judulnya Tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 5 Judulnya Tabel hasil ulangan matematika siswa kelas 5 Ada dua datanya ya Nilai dan jumlah Jenisnya ada banyak Nilai dan banyak siswa Banyak siswa Kita mulai dari yang terkecil Yang terkecil apa? 60 Nilainya 60 Jumlahnya berapa? Hanya 1 Kita lanjutkan Setelah 60 Yang paling kecil apa? 65 Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Ada 4 Kita ayo tulis dulu 65 1 Kemudian 2 3 4 Ada 4 kan jumlahnya Selanjutnya 65 75 75 75 jumlahnya berapa? Ada 8 Setelah 75 Ada 80 80 jumlahnya ada 5 80 85 85 jumlahnya ada 6 Setelah 85 Ada 90 90 90 ada 3 Setelah 90 Ada 95 95 Ada 3 juga ya 1 2 3 Ada 3 juga Nah ini tabel frekuensinya Selanjutnya yang B ya Yang B Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Kita jumlakan 1 4 8 Kalau kalian Kalau enggak Kalian langsung hitung disini 1 2 3 4 5 6 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 7 7 7 7 7 7 8 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 9 9 9 9 9 9 Berapa siswa yang mendapatkan nilai 80? Nilai 80 Kita lihat disini 80 Ada 5 5 6 7 9 6 9 9 Ada lima anak. Lanjutnya yang E. Berapa siswa yang mendapat nilai tertinggi? Nilai tertinggi itu berapa? 95 ya. 95 berapa? Tiga. Berarti tiga anak. Mudah bukan adik-adik? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa. Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.